Intro Halo selamat pagi ma yang bisa dibantu Ya saya mau beritahu dulu seputar konsultasi di klinik ini pak Oke boleh mungkin boleh dilihat lebih ya berusulnya Untuk penawaran-penawarannya juga ada yang terterak Untuk konsultasi paket A ini gimana ya mbak? Oke mungkin bisa saya bantu jelaskan Untuk konsultasi paket A ini untuk satu kali konsultasi saja di hari yang sama Jadi kalau misalkan untuk paket B ini untuk satu bulan konsultasi dengan 4 kali konsultasi Saya mau konsultasi yang paket A aja Oke mungkin boleh dibantu juga ya untuk registrasinya mbak Oke untuk pertama namanya boleh disebutkan Aulia Oke Namanya mau pangka Aulia Dewi Oke Aulia Dewi umurnya? 20 20 Ini sudah selesai Mungkin untuk pembelajarannya boleh saya tahu mau via cash atau debit? Debit ya Oke mungkin boleh ditunggu sebentar di kursi itu Nanti kita saya tambah Oke baik ya thank you Terima kasih Apa? Iya Kasang bau bia Mari saya antar Mari mbak saya ukur dulu Umurnya berapa mbak? Untuk 20 Untuk tinggi bagiannya 155 Beratnya dan 109 Untuk EMT nya 20,3 Selanjutnya Masuk ke ruangan konsultasi Terima kasih Selamat pagi Terima kasih Sebelumnya perkenalkan Saya Irania yang bertugas Sebagai ambil gizi hari ini Jadi sebelumnya Saya sudah berisah ke dokter Dan saya disarankan sama dokter Untuk konsultasi ke ambil gizi Dan saya Di diakursi terkena anemia Ya bagaimana ya Bu Baik sebelum proses konsultasi dimulai Apakah mbaknya bersedia Untuk meluangkan waktunya Sekitar 30 sampai 45 menit Ya saya bersedia Baik kalau bersedia Saya harap mbaknya dapat bekerjasama Dan jika berhasilan proses konsultasi ini ya mbak Ya baik Oke baik kalau begitu Mari kita mulai proses konsultasinya Sebelumnya boleh disebutkan bahwa iya untuk peluhan anemia-nya seperti apa Saya sih akhir-akhir ini ngerasa sampai musik Terus lemes Padahal penggunaan saya cuma kabur gitu loh Bu Oke Untuk kebiasaan yang makan anemia-nya sendiri seperti apa ya Nah kan karena saya bekerja ya Jadi kadang saya dituntut untuk menjaga berat badan saya Jadi kalau pagi saya tuh hanya makan oatmeal Kadang ditambah sama pisang gitu Lalu untuk siangnya hanya makan nasi Sama daging aja sih Lalu selingan sorenya itu kadang saya minum smoothies gitu Dan malamnya saya hanya minum buah Eh makan buah Oke Untuk pola makan seperti itu tadi sudah berapa lama ya mbak? Ya pola makan seperti itu tadi sudah berapa lama ya mbak? Ya pola makan seperti itu terakhir 2 bulan yang lalu ya Lalu sih seperti itu aja Oke baik untuk selanjutnya mungkin boleh dibantu saya Untuk menghidupkan makanan yang terakhir kemarin mbak makan selamat dalam satu hari Baik untuk paginya itu saya sih hanya makan nasi goreng ya Dan itu poasinya cuma buah Bukan ceritong aja Kemudian pake telur gitu Dan untuk selingan pertamanya itu saya hanya makan tusang goreng sama teman manis aja Tusang gorengnya seberapa banyak mbak? Dua buah aja Dua buah Untuk siangnya itu saya makan nasi Nasi putih Ya nasi putih sama Apa ya Telur Telurnya berapa buah? Satu Satu Baik untuk selanjutnya Kalau semingan sorenya itu saya cuma makan ketang goreng sama kopi Oke Udah aman malamnya? Bolehnya saya hanya makan buah selanjutnya Baik Kenapa sih mbak Udara? Untuk selanjutnya Apa mas saya boleh izin melihat hasil laluan sebelumnya? Boleh Bukan Baik sebelum ke sini Saya izin memberikan tentang MT ya mbak Tentang berat badan Kalau dari jatah berat badan mbak Aulia ini kan 49 kg betul ya? Iya Berat tingginya 155 kg Nah kalau dilihat tadi MT nya adalah 20 ya mbak? Iya Berarti masuknya range normal Mbak Aulia ini bisa dipegang mbak Udara Oh iya saya mau tanya bu Untuk kan saya ini Ya misalnya saya normal Tapi saya kena tokser tentang anemia ya bu? Oke mungkin saya baru dijelaskan Mbak Aulia ini Dan bisa terlihat juga mbak Aulia ini ada Jadi anemia difisiensi besi ini adalah anemia yang timbul karena kekurangan zat besi Sehingga zat besi ini merupakan bahan untuk pembentukan sel-sel darah merah Sehingga kalau banyak kurang mengonsumsi zat besi maka pembentukan sel darah merah ini juga dikurang Yang akhirnya dapat mengganggu fungsi-fungsi lain di dalam tubuh Itu mbak Aulia Ya seperti itu Iya Yang mungkin sedikit menambahkan mbak Aulia Karena pola makan mbak Aulia yang hanya mengonsumsi otwil dan buah-buahan Disa lihat nih kadar rehabin mbak Aulia kan 10,4 ya Sedangkan nilai rujukannya adalah 12-16 gram per desider Nah oleh karena itu, itu juga menyebabkan mbaknya aneh punya Sehingga mbaknya merasa lelah, merasa pusing dan kelihatan bingkat Apakah penjelasannya sudah cukup jelas Mbak Aulia? Iya sih pak Namun bagaimana cara mengatasi ini? Oke baik Kan bisa dilihat tadi ya Kementerian Mbak Aulia sudah normal ya Nah tapi anemia ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor Mbak Aulia Salah satunya adalah pola makan dan pola budung Nah oleh karena itu, untuk mengatasi kasus ini Kita berfokus pada pola pengaturan makan dan pola budung Mbak Aulia Namun bagaimana ya bu, cara mengaturnya Supaya berat badan saya tetap terjebak dan tidak mengalami anemia Oke baik, mungkin kita lihat mbak, olive lightnya Nah disini, ini ada contoh menu dalam sehari Dimana makan pagi ini Mbak Aulia bisa mengonsumsi nasi dengan sayur bayak Kemudian telur, puyuh, dibumbui kecap Dan juga bola-gola tahu ya Mbak Aulia Kemudian untuk selingan pagi Mbak Aulia ini bisa mengonsumsi bukut kacah hijau Dan untuk makan siangnya Mbak Aulia bisa mengonsumsi nasi dengan tumis kacah hijau Ditambah proteinnya yaitu semur daging dan juga jus jeruk Kemudian untuk selingan sorenya bisa Mbak Aulia mengonsumsi kue talam bisa Dan untuk makan malamnya Mbak Aulia bisa mengonsumsi nasi dengan tumis kacah hijau Kemudian ayam goreng, tempe goreng, dan jus gabung gigi Oh begitu Namun apakah saya seperti tadi itu semua, apakah saya boleh citing ya Bu? Jika Mbak Aulia mau citing, boleh Satu kali, di hari Sabtu, bagaimana Mbak Aulia? Iya boleh Oke, berarti selain di hari Sabtu, Mbak Aulia harus tetap konsisten dan komitmen dengan perjanjian ini yang Mbak Aulia Oke Bisa saya tarik kesimpulan, Mbak Aulia ini sepahat mengikuti diet yang diberikan Mengacu pada listan ini Mbak Aulia Untuk tips penjagaan anemiannya itu sendiri Atau penelenggulangan anemiannya sendiri bisa dilihat Yaitu mengonsumsi makanan yang mengandung satusi dan asam kolam Untuk contohnya bisa dilihat di bahan makanan yang dianjurkan Untuk protein hewanya ada dari darah, telur, ikan, dan hati Untuk protein amatinya ada tempe, tahu, kacang pergelai, dan juga kacang hijau Untuk sayuran hijau ini yang berwarna hijau gelap Ada kampung, bayang, dan juga sawi Dan untuk buah-buahan ini yang dikitkan misi Seperti jamu biji, pisang, jeruk, dan semangat Baik, contoh selanjutnya Mbak Aulia Apakah berkomitmen untuk tercapainya tujuan konsultas ini? Iya Bu, saya berkomitmen untuk mengubah pola apakan saya Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Aulia? Sudah cukup Bu Baik, jika sudah cukup mungkin kita akhiri saja pertemuan konsultasi hari pertama Untuk selanjutnya Mbak Aulia silahkan datang lagi 2 minggu dari hari sekarang ya Mbak Aulia Oke, baik saya akan datang setelah 2 minggu lagi ya Bu Oke, ini untuk refleksnya bisa silahkan di bawah saja Oke baik, terima kasih ya Bu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati